Halo, Assalamualaikum Bintang Kelas hadir lagi Kali ini membahas buku kelas 7 Semester 2, halaman 28 Ayo kita berlatih 5.3 Oke, langsung saja Soal nomor 1, tentukan apakah Tiap tabel berikut menunjukkan perbandingan Senilai, jika iya Jelaskan, ada 4 Tabel ya, caranya gini Kalau perbandingan senilai itu Nanti perbandingannya sama, maksudnya Gimana, misalnya ini untuk yang A Lihat ya X banding Y Itu sama dengan X-nya 2, Y-nya 8 Ini kalau disederhanakan, sama-sama Dibagi 2 menjadi berapa 2 bagi 2, 1, 8 bagi 2, 4 Berarti 1 per 4 Sekarang lihat yang 3 sama 12 X per Y sama dengan 3 per 12 Ini juga disederhanakan Sama-sama dibagi 3 3 bagi 3, 1, 12 dibagi 3, 4 Berarti ini kemungkinannya senilai Cek lagi untuk yang 8 per 24 X per Y sama dengan 8 per 24 Sama-sama dibagi 8 saja 8 bagi 8, 1, 2, 4 Dibagi 8, 3 Oh, ternyata Tidak, kenapa? Karena ini 1 per 4 Ini 1 per 4 Sementara disini adalah 1 per 3 Nah, kesimpulannya Berarti tampil yang A ini Bukan Perbandingan Senilai Gitu Ya Oke, lanjut yang B Yang B ini Caranya sama ya Langsung aja 6 per 18 Sederhanakan Sama-sama dibagi 6 ya 6 bagi 6, 1 18 bagi 6, 3 Oke, sekarang yang 10 per 30 Disederhanakan Dibagi 10 10 bagi 10, 1 30 bagi 10, 3 Oke 14 Banding 42 Nah Ini sama-sama dibagi 14 ya 14 bagi 14 itu 1 42 dibagi 14 itu 3 Nah, ini Sama semuanya 1 per 3 Berarti yang B ini Adalah Perbandingan Senilai Tulis sendiri ya Kemudian yang C Nah, yang C Caranya masih sama Kita bandingkan ya Untuk yang C Yuk 2 per 12 Disederhanakan Sama-sama dibagi 2 1 per 6 4 per 2, 4 Dibagi berapa ya Bagi 4 ya 4 bagi 4, 1 2, 4 bagi 4, 6 Oke Yang 6 per 3, 6 6 bagi 6, 1 3, 6 bagi 6, juga 6 Karena semuanya 1 per 6, 1 per 6 Berarti yang ini Perbandingan Senilai Ya Perbandingan Senilai Berarti sudah ada 2 ya Yang perbandingan senilai Yang B sama yang C Terakhir yang D Kita bandingkan juga Ini 1 per 1 Kalau disederhanakan Ya udah Udah Paling sederhana ini 1 per 1 Sekarang 3 per 9 Disederhanakan Sama-sama dibagi 3 ya 3 bagi 3, 1 9 bagi 3, 3 Oh Tidak sama Sekarang ya 4 per 16 Disederhanakan Sama-sama dibagi 4 4 bagi 4, 1 16 bagi 4, 4 Tidak sama semua ya ini Berarti ini Bukan Perbandingan Senilai Ya Gitu ya Kesimpulannya Mana yang perbandingan senilai Hanya yang B dan C Penjelasannya itu tadi ya Disederhanakan Sederhanakan Lanjut Soal nomor 2 Nah disini Manakah grafik berikut ini Yang bukan Merupakan grafik Perbandingan senilai Jelaskan alasanmu Oke Grafik yang menunjukkan Perbandingan senilai Selalu merupakan Garis lurus Saya ulang ya Grafik yang menunjukkan Perbandingan senilai Selalu merupakan Garis lurus Nah diantara A, B, C, D ini A garis lurus Berarti ini Perbandingan senilai Betul B, B garis lurus atau bukan Bukan ya Ini namanya Grafik parabola Ya Berarti ini Bukan perbandingan senilai Yang C Garis lurus juga nih Merah nih Berarti perbandingan senilai Yang D juga Garis lurus Berarti perbandingan senilai Jadi jawabannya Manakah grafik ini Yang bukan Merupakan grafik Perbandingan senilai Pilihlah yang B Alasannya Karena Grafiknya Tidak berbentuk Garis lurus Oke Jelas ya Lanjut soal nomor 3 Di halaman 29 Tabel berikut Menunjukkan Waktu yang ditempuh Andi Dalam perjalanan Disimpulkan X Dan jarak yang ditempuhnya Disimpulkan Y Asumsikan Andi berkendara Dengan kecepatan konstan Kecepatan konstan itu Artinya tetap Kecepatannya ya Tidak berubah-ubah Tentukan kecepatan sepeda motor Yang dia kendarai Dalam kilometer per jam KM per jam Nah ini mudah saja Untuk nomor 3 ya Lihat yang paling sederhana aja Kalau waktunya Satu jam Jaraknya adalah Empat puluh kilometer Berarti kecepatannya langsung Jawabannya ya Untuk nomor 3 Lanjut soal nomor 4 Kita baca dulu Susi sedang berada di pasar malam Dia membayar Rp3.000 untuk tiket masuk Dan membayar Rp2.000 untuk tiket satu permainan Yang A Salin dan lengkapi tabel berikut Untuk membantu Susi menentukan total biaya Berdasarkan banyak tiket permainan yang dia beli Banyak tiketnya yang di atas ini ya Dua, empat, enam, delapan Nah kita disuruh mengisi biayanya Dalam ribuan rupiah Kalau banyak tiketnya dua Ternyata Biayanya adalah Rp5.000 Sekarang kalau banyak tiketnya empat Biayanya berapa Caranya begini Saya pakai pensil aja ya Langsung curat-curat di buku Gini Empat itu kan Dua kali dua Ya Berarti lima juga Lima kali dua Gitu caranya Berapa lima kali dua Sepuluh Berarti disini diisi sepuluh Sekarang enam Enam itu adalah Dua kali tiga Maka biayanya juga Lima kali tiga Berapa ya Lima belas Delapan Delapan adalah Dua kali tiga Eh Dua kali tiga lagi Dua kali empat Berarti biayanya juga Lima kali empat Yaitu Dua puluh Lagi disini diisi sepuluh ya Sepuluh itu adalah Dua kali lima Berarti biayanya juga Lima kali lima Sama dengan Dua puluh lima Dua puluh lima apa Dua puluh lima ribu rupiah Gitu Oke Sekarang yang B Buatlah titik-titik Untuk pasangan terurut Yang menyatakan hubungan Banyak tiket dan total biaya Yang dikeluarkan susi Dan Buat garis yang menghubungkan Titik-titik tersebut Oke Kita gambar dulu Nah Gini cara membuatnya ya Bikin dulu Garis mendatar Sama garis tegaknya ini Nah Yang garis mendatar ini Tulis disini Banyak tiket Banyak tiketnya Angkanya Dua Empat Enam Delapan Sepuluh Tulis ya Dua Empat Enam Delapan Sepuluh Dan seterusnya Kemudian Yang di garis tegak ini Tulis Biaya Dalam Ribuan Rupiah Nah Kalian tulisnya Tidak boleh disingkat RP Gini ya Benar-benar ditulis Ribuan rupiah Kayak di bukunya Oke Angkanya ini Lima Sepuluh Lima Belas Dua Puluh Dan seterusnya Tulis Lima Sepuluh Lima Belas Dua Puluh Dan seterusnya Sekarang dihubungkan Cara menghubungkannya Gini Tarik garis ke atas Sini Putus-putus Dua Ketemunya Sama lima Terus Yang empat Ketemunya Sama berapa Sepuluh Yang enam Ketemunya Sama Lima Belas Nah Gitu Yang delapan Ketemunya Sama Dua puluh Nah Nanti Kalau kalian teruskan Nanti sepuluh Ketemunya Sama dua lima Gini aja Udah gak apa-apa Ditarik garis Lurus Nah Ini dia jawabannya Gitu Untuk yang B Lanjut Yang C Apakah Perbandingan Banyak tiket Yang dibeli Terhadap Total biaya Yang dikeluarkan Susi Sama Untuk setiap Kolom Apakah Situasi ini Proporsional Nah ya Jadi Memang Angka-angkanya Tidak sama Untuk setiap Kolom Ini dua Pasangannya Lima Empat Pasangannya Sepuluh Tetapi Kalau Disederhanakan Ini semuanya Sama Nanti Seperti tadi Kita sederhanakan Dua Per lima Disederhanakan Masih bisa Enggak Enggak bisa Berarti Udah Biar Dua Per lima Sekarang Empat Per Sepuluh Disederhanakan Sama-sama Dibagi Dua Empat Dua Dua Sepuluh Dua Lima Tuh Sama Perbandingannya Lagi Enam Sama Lima Belas Disederhanakan Bagi Berapa Bagi Tiga Aja Enam Bagi Tiga Adalah Dua Lima Bagi Tiga Adalah Lima Tuh Dua Per lima Juga Lagi Delapan Per Dua Puluh Kalau Disederhanakan Dapan Dibagi Empat Dua Dua Dibagi Empat Lima Tuh Sama Ini Nanti Kalau Disederhanakan Sepuluh Per Dua Lima Juga Sama Karena Semuanya Perbandingannya Sama Maka Nah Apakah Situasi Ini Proporsional Iya Situasi Ini Proporsional 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 Alasannya Apa Karena Perbandingan Perbandingan Di setiap Kolomnya Selalu Sama Ya Yaitu berapa Dua Per Lima Dan Satu Lagi Buktinya Apa Bahwa Ini Adalah Proporsional Buktinya Satu Lagi Tadi Ketika Kita Bentuk Dia Membentuk Kita Gambar Grafiknya Dia Membentuk Sebuah Garis Lurus Ingatkan Bahwa Perbandingan Yang Proporsional Selalu Membentuk Garis Lurus Gitu Oke Sekarang Lanjut Ke Nomor Lima Ya Oke Di video Kali Ini Sampai Nomor Lima Dulu Aja Nomor Enam Bersambung Di video Lain Nomor Lima Ulul Adalah Seorang Koki Di hotel Dia Sedang Mengubah Resep Masakan Untuk Menjamu Tamu Hotel Yang Semakin Bertambah Banyak Karena Musim Liburan Resep Yang Telah Dibuat Sebelumnya Adalah Dua Gelas Takar Tepung Terigu Yang Dapat Dibuat Tiga Lusin Kukis Jika Lusin Kukis Yang Dapat Dibuat Kita Jawab Untuk Menjawab Boleh Menggunakan Tabel Seperti Ini Tadi Kita Buat Dulu Tabel 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 Seperti Ini Kita Buat Disini Yang Pertama Tepung Terigu Satuannya Adalah Gelas Takar Yang Kedua Kukis Satuannya Lusin Kita Isi Dulu Berdasarkan Datanya Ini Dua Gelas Takar Berarti Tulis Disini Dua Menghasilkan Tiga Lusin Kukis Menghasilkan Tiga Lusin Kukis Sekarang Pertanyaannya Kalau Tepungnya Adalah Dua Gelas Takar Berarti Sini Tulis Dua Belas Maka Kukisnya Jadi Berapa Lusin Caranya Kayak Tadi Dua Jadi Dua 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 Tepung Teriku Dua Dua Lusin Kukis Oke Demikian Dulu Video Kita Kali Selamat Belajar Yang Merasa Terbantu Video Boleh Di Subscribe Karena Subscribe Tidak Menyakiti Siapapun Terima 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 Assalamualaikum selamat menikmati